Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi bareng saya Heru di channel youtube ruang bimbal pada video kali ini kita akan latihan soal mengenai penamaan hidrokarbon oke langsung aja kita masuk ke contoh soalnya oke ini nomor 1 satu senyawa hidrokarbon mempunyai rumus struktur, nah ini kalian bisa lihat nama senyawa yang merupakan isomer posisi dari senyawa hidrokarbon tersebut adalah oke nama senyawanya nah ini kita lihat rangkapnya kan di tengah nih mau penomoran dari kanan ataupun kiri ini tetap dapat nomor 2 satu, dua tuh kan dapat nomor 2 kalau dari kiri satu, dua, nah dapat juga nomor 2 ini, ya nah ini nih nah kalau dari kanan ini nah oke karena dari kiri atau kanan pun itu sama jadi kita pakai yang kiri aja satu dua tiga empat oke ini CH3 CH3 berarti ini cabangnya atau alkil atau nama lainnya itu alkil alkil ya CH3 ini kan metil ya nah jadi namanya dua karena ada ini ada dua buah cabangnya sama yang nomor tiga jadinya 2 koma tiga strip kita pakai monoditri karena ada dua ya di nah ini apa namanya nih metil kan jadi di metil 2,3 di metil rangkapnya ada berada di nomor 2 ya jadi 2 strip 2 nah kita hitung C pada rantai utama itu ada berapa banyak 1 2 3 4 4 itu namanya boot ya boot 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 nah tapi karena rangkap 2 jadi boot tena nah boot tena oke ini jawabannya 2,3 di metil 2 boot tena jawabannya yang D oke soal selanjutnya ya perhatikan rumus struktur senyawa karbon berikut nama IUPAC dari rumus struktur tersebut berturut-turut adalah oke ini rangkap 2 ini rangkap 3 ya kalau rangkap 2 berarti alkena nah kita lihat ini rangkapnya dia sebelah kiri jadi penomoran dari sini ya 1 ini 2 ini 3 ini 4 nah cabangnya berada pada nomor 2 oke jadi ini 2 strip ini namanya metil ya cabangnya strip nah rangkapnya berada pada nomor 1 jadi 1 strip ini rangkap 2 ya ini ada 1, 2, 3, 4 4 itu kan butana karena ini masuk ke alkena jadi butena ya butena oke kalau yang ini nah 1, 2, 3, 4 nggak ada cabang ya kalau nggak ada cabang langsung aja oke ini rangkapnya berada pada nomor 1 jadi 1 strip but tuna ya ini masuk ke alkuna nah 2 metil 1 butena dan 1 butuna jawabannya yang A oke perhatikan rumus struktur senyawa karbon berikut nah nama UPEG-nya ya kalau ini nah ini hubungannya dengan OH OH berarti masuk ke alkohol ya kalau alkohol ini pasti ujungnya all-all-all ya nah ini A sampai E ujungnya all-all semua nah kita fokus ke CH-nya ya CH ini kita lihat OH itu harus mendapatkan nomor yang paling kecil kalau kita mulai dari sebelah kiri jadi ini 1, 2 dapat di nomor 2 tapi kalau sebelah kanan 1, 2, 3 dapat di nomor 3 2 sama 3 artinya 2 itu lebih kecil ya nah jadi kita mulai dari sebelah kiri 1, 2 3 4 nah oke karena nggak ada cabang ya ini gugus alkohol ya bukan cabang jadi ini namanya 2 strip 1, 2, 3, 4 nah 4 itu kan butana ya karena gugus alkohol jadi buta 0 gitu nah ini semuanya 2 butanol kalau ini nah ini rangkap 2 kalau kita lihat-lihat ini nggak ada cabangnya jadi langsung aja nah kalau ini 1 ini harus dapat nomor yang paling kecil si rangkapnya si rangkapnya jadi ini dari sebelah kiri 1, 2 3 4 5 nah 5 itu pentah ya karena rangkap 2 jadi pentena nah antara A sama B jawabannya oke jadi ini 1 ya karena berada pada nomor 1 rangkapnya 1 oke jawabannya B ya 1 5 itu pentah karena rangkap 2 jadi pentena oke ini jawabannya ya yang B nomor 2 suatu senyawa karbon memiliki rumus struktur nah ini kalian bisa lihat ya salah satu isomer memiliki nama yupek oke nama senyawa ini ya maksudnya nah kalau berikatan dengan O nah ini masuk apa yuk ini masuk ke nah ini aldehit ya nah kalau hubungannya dengan ini O ya CO rangkap 2 gini ini aldehit oke kalau aldehit ujungnya tuh pasti nal-nal gini ya bukan nol kalau ol ini pasti alkohol ya oke kalau alkohol itu OH hubungannya dengan OH sampai sini paham ya perbedaannya nah kita lihat ini kita fokus ke yang aldehitnya ini kan di sebelah kanannya artinya penomorannya tuh dari sini ya ini 1 ini 2 ini 3 ini 4 nah si cabang berada pada nomor 2 jadi namanya 2 strip metil oke ini 1 2 3 4 4 itu kan butana ya karena dia aldehit ini masuk ke aldehit jadi butanal tambahin aja ujungnya tuh al ya butanal butanal oke jawabannya yang A oke lanjut soal berikutnya perhatikan rumus struktur senyawa berikut nah ini senyawa tersebut mempunyai nama nah ini gugus OH nih kalau OH itu masuk ke alkohol ya pasti ujungnya all oke ujungnya all ya pasti nah ini kita lihat ya rantai terpanjang ini harus dapat nomor yang paling kecil jadi kita mulai dari sebelah kiri 1 ini 2 ini 3 ini 4 ini C ini dapat nomor 2 oke nah di nomor 2 ada cabang metil ya jadi namanya 2 strip metil strip 2 2 nah ini total C nya ya pada rantai utama ada 4 4 itu kan butana ya nah karena dia gugus alkohol jadi butanol 2 metil 2 butanol oke jawabannya D perhatikan rumus struktur senyawa berikut nah ini oke ini soal terakhir berdasarkan nama senyawa hasil reaksi pada persamaan reaksi nomor 2 adalah nama senyawa hasil reaksi kalau hasil berarti yang ini ya ini oke ini OH nya berada di tengah oke kalau OH itu gugus alkohol ya jadi ini mau penomoran dari sebelah kiri atau kanan itu tetap sama ini tetap dapet nomor 2 oke jadi ini namanya 2 1 2 3 propanol ya propanol oke jawabannya yang E oke semoga aja kalian paham kalau belum paham tanyakan aja di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya bye bye